Bismillah, Assalamualaikum Wr. Wb Langsung kita gaskan Apa kabar bapak-bapak semua? Semoga selalu sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Semoga Allah SWT selalu memberikan kita Keberkahan dimanapun kita berada Ya, ini udah masuk 10 hari terakhir Eh, 10 hari pertama di bulan Dulheja, ini udah kayaknya hari ketiga ya Berarti hamin tujuh teman-teman, hamin tujuh Tujuh hari lagi kita akan sembeli-sembeli sapi Teman-teman ya, sembeli kambing dan sapi Buat teman-teman yang belum punya pisau Bisa lihat pisau setelah ini Yang ini nih, ini pisau-pisau sembelihan Ya, kita mulai dari golok-lokal dulu Teman-teman, ini ASS Kandepusa, kepala lindung Panjangnya 27 cm Ini tinggal 1 biji Jadi, stok terakhir Ya, tajamnya kayak gitu teman-teman Udah lumayan bagus, tapi kalau mau minta Diasahin lagi juga boleh Ada dikasihnya disini, seperti ini Pala lindung ya, modelnya burjati teman-teman ya Ya, ini dengan duralium Tidak ada pinnya, jadi kita tidak tahu paksinya Sepanjang apa, apakah cuma segini nih Apa segini atau segini Nggak tahu paksinya sepanjang apa Semoga aja kuat ya Tapi kalau patah, di luar tanggung jawab penjual Saya udah bilang di awal Ini pisaunya, ya biasa aja teman-teman ya Kualitasnya, karena harganya juga Tidak mahal-mahal amat ya Harganya harga-harga bersahabat ya teman-teman Harga murah meriah Kiwi Hore ya pokoknya Ya, lanjut lagi teman-teman Ini ada pisau-pisau sembelihan Ini ada pisau sembeli untuk sapi teman-teman ya 31 cm Victorinox Apa ini namanya Vibrox ya teman-teman Victorinox Vibrox Serinya 5.5203.31 ya Modelnya butcher stripe seperti ini Ketajamannya seperti ini Ini masih bawaan pabrik ya, belum diasa ulang Jadi kalau teman-teman mau minta diasain juga boleh Sebelum dikirim bilang dulu ya Ini ada 3 biji Victorinox Vibrox Di 31 cm ya Sarungnya belum ada teman-teman Sarungnya kosong Ini pisaunya aja yang ada ya Tebalnya 2.3 yang tadi Dan udah full HT Jadinya sampai habis Dia tetap tajam ya Mau di potek 2 juga tetap tajam pokoknya Berikutnya ada Victor yang kegang kayu teman-teman Ini titip jual dari Sultan di Surabaya Ini ada tinggal 2 atau 3 biji lagi Victorinox Gagang kayu Di seri 5.52 00.31 Ya tangannya panjang sampai sini Jadi gak takut copot Ya Piannya 3 warna silver ya teman-teman ya Ya Seperti ini ya Yang baru ya Dengan plus Victorinox disini Ya Tajamnya Bagus teman-teman Tajamnya Masya Allah Yang mau diasain juga boleh Yang mau kayak gini aja juga udah bela Ini udah tajam sekali Masya Allah Ya Langsung di screenshot Nama HP dan alamat Screenshotnya cekrek gitu ya Nama HP dan alamat Kirim ke Whatsapp Jangan ada yang ketinggalan Jangan cuma kotanya doang Langsung RT RW Nomor rumah Kecamatan, kelurahan, kota Jadi cepet Langsung di total Langsung transfer Langsung kirim Karena ini udah mendekati hari idul kurban Teman-teman Terus juga ada titip jual lagi dari teman saya di Saudi Ya ini ada titip jual Pisau-pisau Ini pisau bacernya Apa nih namanya Pisau bacernya Dari F Herder atau Capgarbu teman-teman Ini 31 cm ya Buat teman-teman yang mau cari pisau bacer Ini ada beberapa doang Gak banyak barangnya Jadi kayaknya cepet habis ini 31 cm Ketebalannya kurang lebih di 3 Kita ukur ya Biar tidak ada goror diantara kita Ketebalannya 2,4 Realnya 2,4 Kadang-kadang pedagang tuh gak mau ribet 3 mm 3 mm ya Padahal 2,4 Tebalannya 2,4 Panjangnya 31 Modelnya bacer straight seperti ini Gagangnya walnut Pinnya warna kuning Vaksinya lumayan panjang teman-teman Ini kokoh sekali ya Jadi buat teman-teman yang mau cari pisau-pisau gagah dan kokoh Bisa ambil Everder, Capgarbu, Solingen Jerman, Stenny Steel Jadi tidak berkarat Buat teman-teman yang malesin Males ngerawat bila-bila berkarat Bisa ambil ini Ini rekomendasi pisau mantep pokoknya Tapi tajem bawaannya biasa aja ya Tajem bawaannya masih sangat gerges-gerges teman-teman ya Enaknya lagi memang di asa ulang Masih Bisa denger tuh Crok-crok-crok-crok gitu ya tuh Ya tajem bawaannya Kurang bagus ya teman-teman ya Tapi bisa minta di asa ulang disini Nanti disininya ada Bekas baret-baret mesinnya nanti di bagian matanya Ya Saya kasih tau dulu di awal Biar tidak kecewa nanti-nanti Pisanya komplain Bang kenapa pisanya baret-baret Pisanya bekas ya bang Tidak bapak ini pisau baru Bapak kan minta di asa Asanya gratis teman-teman ya Asa ulangnya gratis Kalau pisanya baru beli disini Kalau pisanya udah sampe di rumah Kirim kesini lagi jadinya bayar Karena ini tujuannya biar pisanya laku Ya ini pisanya seperti ini teman-teman 31 cm Yang mau langsung di whatsapp aja Dan ada yang agak kecil dikit teman-teman Agak pendek lah Dikit ya Ini di 26 cm Kalau gak salah ya Ini 26 cm Yang tadi kan 31 cm Kalau kerasa kepanjangan bisa bilang ini Ini 26 cm teman-teman Ya Lumayan mantap ya juga ya Sama teman-teman ya Tajemnya juga masih sama Bawaan pabrik Masih gerges-gerges Ya ini langsung seperti ini Digaskan Satut-satut Ini full ht Diasanya mudah Tajemnya awet Dan tajemnya itu Terus-terusan ya Maksudnya Sampai bilahnya habis Dia sasa Dia masih tetap tajam ya Bila pabrikan itu seperti itu Beda sama bila-bila lokal Kalau bagian sepunya udah habis Biasanya gak tajam lagi Tentu-tentu harus di sepulang Kalau pabrikan itu Tidak harus di sepulang Dan perawatannya mudah Tidak harus dikasih-kasih minyak Langsung dimasukin ke sarung aja Udah bisa Buat sembeli lagi tahun depannya Jadi Waktu kita tidak habis Untuk ngerawatin pisau ya Tentunya Waktunya bisa Bisa pergi umroh Bisa pergi haji Bisa baca Quran Jadi gak mesti Ngelus-ngelus bila Karatnya di Losek-losek ya Jadinya Waktu kita bisa lebih Bermanfaat ya Teman-teman Ya ini ada lagi Pisau 31 cm Yang cap onta Teman-teman Ya Harganya disini nanti ya Harga disini mungkin Lebih mahal daripada Harga yang dulu Kenapa? Karena ini Dari sananya naik ya Teman-teman Saya juga bukan punya saya Ini titip jual Jadinya tidak bisa ditawar Harganya pas Modelnya butcher ya teman-teman Modelnya butcher Gagang hitam Disini ada logo Pikasnya Gagangnya ini mirip Don Carlos yang lama Teman-teman ya Feelnya itu mirip Don Carlos yang lama Nah disininya ada Tanduknya dikit teman-teman Besarnya juga mirip Don Carlos yang lama Diasahnya rasanya Kayak Don Carlos yang lama Ya jadi buat teman-teman Yang udah punya Don Carlos lama Tau lah rasa pisau nya Kayak apa Cuman beda gagangnya aja Sama stemnya ya Stemnya ini yang cap garpu Teman-teman Ya tajamnya Bawangannya kayak gini teman-teman Ya masih sangat gerges-gerges Jadi kalau emang Mau diasahin ulang Bisa minta ke saya Sebelum transfer Bilang dulu bang Tolong diasahin ulang ya Gitu Karena kenapa Kalau udah ditransfer Biasanya saya langsung Kirim format order Di grup Ada grup arena pisau Sama teman-teman Jadinya Langsung di print alamatnya Langsung dikirim barangnya Teman-teman Jadinya misalnya Sebelum bayar Nanti biar Saya bilangin dulu Ke tim Jadinya nanti Biar diasahin ulang Gitu teman-teman Berikutnya ada Bulnose yang 31 cm Ini pisau kokoh sekali Ini sama kayak Don Carlos juga Bedanya ini gagang kayu Dan stemnya ini Stem garpu ya Kalau yang Don Carlos Tentu saja Don Carlos gitu ya Kalau yang ini Stemnya garpu Bedanya disitu teman-teman Jadinya Isolofilnya sama Beratnya sama Rasanya sama Pian bedanya ini gagang kayu aja Terus pinnya panjang ya Sampai sini Kalau Don Carlos kan Gagangnya warna hijau Terus pinnya gak kelihatan Sampai dimana Paksinya ya Terus gak ada pinnya Kalau ini ada pinnya Bedanya disitu aja sih Ya insya Allah ini kokoh sekali Enak buat sapi satu tone up ya Teman-teman Atau sampai 700-800 Masih oke banget Pake pisau kayak gini Ya ini tajamnya Masih bahan pabrik teman-teman Tapi ini udah lumayan Yang ini Tapi masih ada gerges-gergesnya Tetep aja Jadi buat teman-teman Yang mau pisau ini Bisa minta diasahin lagi Nanti diasah ulang Ketebalannya kurang lebih Di 3, sekian mm Ini ada sarungnya Sarungnya ini lumayan mahal Harganya Nanti ini sarung yang model premium Teman-teman Ya kalau mau pisaunya doang Boleh Mau sama sarung juga boleh Ya seperti ini ya Pisau-pisau yang tadi Sarungnya gak ada Sarungnya habis teman-teman Ini ada sarungnya kebetulan Tinggal 1 atau 2 biji lagi sarungnya Boleh beli sarungnya doang Boleh sama pisaunya juga Ya 31 cm ya teman-teman ya Yang mau langsung di screenshot Whatsapp Nama HP dan alamat Pembayarannya langsung via transfer Tidak ada rekening Shopee Tidak ada Apa ya Tokopedia dan lain-lain Jadi langsung ke Rekening saya pribadi Terus yang gagang hitam nih Ada yang warna Ini teman-teman Gagang hitam ada yang 26 cm ya Seperti ini Tadi kan 31 tuh Yang ini yang 26 nya Ya sama Tebalnya sama Beda panjang aja Gagangnya juga sama teman-teman Warna hitam Berikutnya teman-teman Ada ini Don Carlos Warna Don Carlos yang 31 teman-teman ya Buat sembelihan Gagangnya yang lama teman-teman Yang masih keset-keset ya Gagangnya bukan yang glitter-glitter Biasanya glitter tuh Biasanya pada ngeluh licin ya Tapi selera-selera aja ya Ini gagang lama yang warna hijau Ini ada pikasnya ya Ya ini tebalnya kurang lebih di tigaan Coba kita ukur Ya tebalnya di 2,7 mm Mirip isel ya Don Carlos Frieder Herder Sollingen Jerman Ini mereknya ini adalah Frieder Herder ya Jadi sih Yang tadi cap garpu-cap garpu itu Juga sama F Herder Ini varian Don Carlos Ada logo pikasnya disini Ya kalau mau tes tajem Seperti ini tajemnya Tajem bawahnya Dan ini udah terkenal banget Jadi Insya Allah udah Tau lah semuanya Ini masih gerges Karena bawaan fabrik Jadi kalau mau Sembeli sapi Bisa diasa ulang Nanti bisa minta asahin ya Teman-teman Nanti langsung Sebelum bayar Pokoknya bilang dulu aja Bang tolong diasahin ya Terus ini ada yang Warna merah 18 cm Warna hitam 18 cm Sama warna kuning 18 cm Ini juga titip jual Ini bukan punya saya Jadi punya temen di Saudi Ada titip jual kesini Barangnya gak banyak Ini yang logo ontanya di depan ya Kemarin yang punya saya Logo ontanya di belakang ya Gambar ontanya nengok ya Yang ini punya temen Logo ontanya di belakang Ini 18 cm 18 cm 18 cm Warna kuning Warna hitam Dan warna merah Ya Kemarin yang saya jual itu Kayak gini nih Warna biru Tidak ada logo ontanya Di belakang sini Bedanya disitu Ini titip jual dari temen Buat temen-temen yang mau beli Silahkan di whatsapp aja Nama hp dan alamatnya Di screenshot Di transfer via BCA Jadi tidak ada Tokopedia Tidak ada COD-COD ya Buat temen-temen yang nanya-nanya Bang bisa COD gak Gak bisa pak COD tuh kadang Sakit hati temen-temen ya Karena Saya dulu pernah COD Barangnya tinggal satu Saya inget banget Barangnya tuh Pisau garpu Oryx Ya temen-temen ya Pisau lipat Oryx Itu tinggal satu biji Dan udah COD Sampai di tujuan Tidak dibayar Pisau coba lagi kesini Dan Itu tuh dimana ya Kalimantan atau dimana gitu Proses pengirimannya 5 hari Terus balik lagi kesini 5 hari 10 hari Pisaunya tidak terjual Padahal kalau dijual ke Yangkes Insya Allah Sudah selesai Duitnya sudah cair Begitulah Serba-serbi COD Ribet ya COD tuh Ngapain sih ada COD-COD ya Memang banyak sih Penjual yang pada nipu Jadinya repot Ya makanya Jualan yang aman-aman aja pak Bro Mas ya Buat seller-seller pisau Janganlah nipu-nipu Pembeli Kasian Pembeli itu Ya Allah Udah duitnya boleh nabung Udah Diam-diam dari istri Udah begitu beli Barangnya gak sampai Kasian sekali ya Ya belilah Pisau ke seller-seller yang amanah Insya Allah banyak lah teman-teman kita Yang jualan pisau dan amanah Insya Allah Walaupun harganya Gak murah ya Oke teman-teman gitu aja Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video See you next video selamat menikmati